Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi video kali ini aku mau ngasih tutorial gimana caranya aku ngecat rambut sendiri di rumah dan sebenernya ini dia hasil dari cat rambut sendiri di rumah dan karena kepintaran aku, aku lupa banget buat bikin opening pada saat aku bikin tutorial cat rambut sendiri jadi aku baru sempat bikin openingnya, dan aku juga mau cerita sedikit kenapa aku memutuskan untuk mencat rambut jadi aku tuh udah bosen banget sama rambut warna hitam, aku kayaknya terakhir mencat rambut itu di tahun 2017 dan sampai sekarang aku gak pernah ngapa-ngapain rambutku, jadi aku udah bosan banget rambut hitam, aku pengen new year, new me, and new hair jadi aku memutuskan untuk mencat rambut aku dan sebenernya juga aku agak ekstrim kali ini memilih warnanya, aku memilih warna yang agak terang, karena emang udah bener-bener bosan banget sama rambut warna gelap, cuma agak shock sih sebenernya pas awal-awal setelah keramas itu aku ngeliat dari rambut hitam ke rambut agak pirang tuh agak shock, mungkin karena aku belum terbiasa juga, jadi seperti ini hasilnya dan kurang abdol kalau aku gak ngasih liat kalian gimana caranya aku mencat rambut aku disitu nanti aku bakal ngasih tau tips-tips dan ada juga kesalahan-kesalahan kecil yang aku lakukan jadi semoga ketika kalian nonton video ini, bisa membantu kalian yang lagi mau ngecat rambut di rumah karena sebenernya gampang aja sih gak susah-susah banget, tapi butuh apa ya keuletan dan kesabaran dan yaudah kita langsung aja tutorialnya ya kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke temen-temen kalian semua dan yaudah kita langsung aja tutorialnya oke jadi sekarang aku mau langsung aja tutorialnya jadi tips pertama dari aku adalah kalian harus pakai baju yang warna gelap disini aku pakai baju warna biru donker dan ini kebetulan juga baju rumah aku, jadi aku gak masalah kalau dia kotor, kalau kalian pakai baju warna terang nanti baju kalian tuh bakal kotor sama cacat rambut kalian, dan sayang banget kalau baju kalian kotor karena kena cacat, jadi mending kalian pakai baju yang gelap aja, kalau bisa pokoknya yang warna hitam atau biru donker pokoknya baju yang gak kalian pakai lagi atau baju rumahan kalian yang gak masalah untuk kotor dan tips kedua dari aku adalah kalian lepas aja ini jauh dari kalian, karena aku sebenernya gak tau sih secara pasti ini bakal kotor kena cacat rambut kita atau enggak tapi untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan dan karena ini kita cacat rambut sendiri jadi pasti bar-bar jadi mending kita lepas aja jewelry kita nah aku sekarang udah lepas semua jewelry yang aku pakai jadi sekarang aku polos aja dan yang ketiga kalian perlu siapin handuk warna hitam gitu handuk kecil jadi nanti satu kita bakal pakai disini kayak gini jadi umpung kalian tuh bakal aman aja kalau kalian pakai handuk kecil seperti ini dan setelah itu aku juga siapin satu lagi sih sebenernya nanti buat ngebungkus rambut aku kalau misalnya kita gak dikasih plastiknya jadi kita udah siapin handuk hitam jadi aku pakai handuk hitam juga sebenernya biar gak kotor aja kalau aku pakai handuk putih kan pasti bakal ada noda nah kalau hitam gini kan pasti kalau ada noda gak keliatan dan sekarang aku ambil aja untuk cat rambutnya ini dia cat rambutnya aku pakai dari L'Oreal Exxon yang nomor 02 Ultra Light Golden Brown dan sekarang aku langsung buka aja kita tuh bakal dapat ini instruksinya jadi kita harus baca instruksinya terus dapet developernya terus coloring creamnya setelah itu dapet conditioning balm ini kayak conditioner kayaknya terus udah gitu protective serum jadi ini kayaknya kita pakai di step pertama setelah itu aku dapet sisirnya setelah itu ada sarung pangan jadi seperti itu yang aku dapet dan aku langsung aja baca dulu instruksinya disini tuh jelas banget ya instruksinya tuh ada yang untuk rambut yang udah diwarnai sama untuk rambut yang belum pernah diwarnai jadi aku bakal ikutin untuk rambut yang belum pernah diwarnai jadi setelah aku baca yang pertama yang kita pakai adalah step 1 protective serum setelah kita apply protective serumnya aku mau langsung aja aku mau langsung aja campur developer sama coloring creamnya dan setelah ini aku langsung kocak-kocak aja setelah udah tercampur seperti ini kalian langsung pakai aja gloves kalian sudah gitu aku ganti penutupnya dengan yang bentuknya kayak sisir ini kalau untuk rambut yang masih virgin maksudnya rambutnya belum pernah diapapain kalian mulainya dari pertengahan sampai ke bawah aja dulu setelah itu baru rootsnya nah untuk step pertama pewarnaan seperti yang tadi udah aku jelaskan aku mulai dari pertengahan rambut sampai bagian bawah rambut lalu nanti aku bikin alarm selama 15 menit aku diemin dan abis itu baru aku lanjut ke step kedua pewarnaan oke setelah 15 menit aku diemin untuk step pertama pewarnaan sekarang aku lanjut untuk step kedua pewarnaan itu aku mulai dari rootsnya sampai semua bagian rambut aku selamat menikmati nah kalau udah rata seperti ini kita langsung pakaiin aja handuk buat nutupin rambut kita yang udah kita aplikasikan cat rambut dan jangan lupa pasang alarm selama 30 menit oke guys jadi sekarang udah 30 menit setelah aku apply cat rambutnya dan seperti yang tadi udah aku bilang ini bakal kotor handuk yang di leher kita dan sekarang aku mau langsung bilas aja sekalian aku mau langsung mandi nanti pokoknya aku langsung kasih tau ke kalian aku langsung kasih lihat ke kalian hasilnya seperti apa mudah-mudahan bagus hai guys jadi seperti ini hasilnya sorry tadi aku abis keramas langsung buru-buru mau pergi lagi jadi aku ngasih liat hasilnya di mobil aja ya guys sekalian biar keliatan ada mataharinya juga ada cahaya mataharinya jadi kalau ini di luar kayak gini hasilnya ini kalau di kamera hasilnya oke sih cuma aslinya ga belang guys kayaknya di video cat rambut segini kayaknya cuma aku doang ada yang gagal yang lain kayaknya pada sukses pada oke cuma aku yang agak rada hmmm padahal aku udah ngikutin semua instruksinya step by step tapi tetep aja hasilnya masih belum jadi tadi tuh aku failnya itu sebenernya gara-gara aku tuh terlalu banyak langsung ke kulit kepala Seharusnya kan stepnya tuh dari tengah sini sampai ke ujung Nah tapi aku pertama kali start itu langsung kena kulit kepala Jadi ada beberapa kulit kepala tuh yang lebih terang daripada rambut yang di luar Nah makanya tips dari aku buat kalian Kalau misalnya kalian mau ngecat rambut bener-bener kalian mulai gitu dari yang luar dulu aja Pokoknya kalau misalnya rambut kalian tuh belum pernah diapa-apain Jangan dimulai dari akar rambut karena akar rambut tuh jauh lebih cepat berwarna daripada yang dari tengah sampai ke bawah Oh iya by the way tadi juga setelah keramas aku tuh pake step 4 conditionernya Dan bikin rambut aku tuh bener-bener halus sih nih gak kering sama sekali dan aku suka Dan yaudah itu aja hasil tutorial dari aku Sebenernya gak tutorial banget sih karena aku failed Jadi kalau misalnya kalian mau warnain rambut sendiri Kalian belajar dari kesalahan aku Pokoknya yang tadi udah aku sebutkan Tips sama beberapa kesalahan yang harus kalian hindari Dan yaudah kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua Thank you for watching, see you on next video, bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax